Tumis jantung dan goreng ikan Halo guys, Assalamualaikum, bertemu lagi di vlog aku ya Jadi kemarin-kemarin itu kita tuh ngambil jantung ya guys ya Tapi bukan jantungmu, bukan pula jantungku ya kan ya Tapi jantung pisang ya guys ya Jadi ya sudah kita langsung aja ya guys ya Ini tuh langsung aja aku minta ambilin air tuh ya Buat ini, buat jantungnya ini biar gak hitam gitu ya guys ya Dan dilanjut lagi aku minta perbumbuan ya Ama pak suami pastinya ya kan Asal jangan minta perbumbuan dengan suami tetangga ya guys ya Bahaya Ya sudah ya, sudah kita tinggalkan dulu pak suami atau suami tetangga ya guys ya Jadi langsung aja kita ini seperti ini ya guys ya Ngebuang-buang apanya itulah kayak tulang gitu ya Kurang ngerti, kurang paham ya guys ya Itu apa yang dibuang, pokoknya itu ya mirip-mirip kayak tulang ikan gitu ya guys Kalau sudah dipotong, sudah dibuang kayak tulangnya gitu ya Sudah ini disingkat saja, sudah selesai semua ya guys ya Kita langsung aja ngulek perbumbuannya pastinya ya Super singkat saja ini perbumbuan, percabean sudah kuulek, sudah kubuang tangkainya tadi ya guys ya Ini tiba-tiba sudah halus saja ya guys ya Percabean sudah halus jadi langsung aja ini aku masukin ya perbawangan merah dan putihnya ya guys ya Aku potong-potong seperti itu biar enak nguleknya itu ya guys ya Dikasih permasakuan biar enak nguleknya, biar nggak licin ya pastinya ya kan Ini tiba-tiba sudah halus saja ya sudah kita langsung aja ke kompor ya kan Kita tangkringin ini wajannya ya guys ya Sebenernya itu wajannya ya yang nangkring itu ya suami ya guys ya Karena itu air sudah direbus, sudah mendidih Jadi ya langsung aja ini aku kasih garam Karena sudah dikasih garam, sudah mendidih Jadi ya langsung aja kita masukin ini perjantungannya tadi ya guys ya Langsung aja diaduk-aduk Setelah diaduk-aduk seperti ini, jadi ya sudah langsung aja kita tutup seperti ini ya guys ya Kita tinggalkan dulu ya pastinya kan Aku tinggalkan karena aku mau nyuci ikan ya guys ya Tiba-tiba sudah aku cuci saja Jadi ya langsung aja aku marinasi pakai masako dan ini apa tuh kunyit ya guys ya Ikan sudah di marinasi jadi ya sudah kita tinggalkan dulu saja ini ikan ya Langsung aja kita periksa itu ya jantung tadi Kita bolak-balik seperti ini ya guys ya Biar matangnya tuh rata gitu, biar hitamnya juga rata ya kan Jantung sudah di bolak-balik jadi ya sudah kita tinggalkan dulu lagi ya guys ya Karena tadi kelupaan ini marinasinya Nggak aku kasih jeruk ya guys ya, jadi langsung aja aku kasih ya kan Perjantungan tadi sudah selesai, sudah matang Jadi ya sudah langsung kita sisihkan ke tempatnya ini ya guys ya Ke wadah-wadahnya ini Selesai jantung direbus jadi langsung aja ini dicuci oleh pak suami ya guys ya Karena pak suami disana lagi cuci piring ya guys ya Setelah wajan dicuci oleh pak suami Jadi ya langsung aja aku tangkeringkan lagi ke kompor ya guys ya Ini itu mau buat goreng ikan dulu ya guys ya Karena perairan di wajannya sudah kering Jadi ya langsung aja kita kasih minyak goreng ya guys ya Dan ini ku perlihatkan jantung yang sudah dicuci oleh pak suami tadi ya guys ya Nih jadi nggak hitam kan Karena minyak goreng sudah panas Jadi ya langsung aja aku masukin ya guys ya Ikannya ke minyak goreng panas tadi Jadi langsung aja aku tutup seperti ini Ya seperti biasa biar minyak goreng itu tidak kemana-mana ya Kalau gitu ya sudah kita tinggalkan dulu ikannya Jadi ya langsung aja kita ini mau bantu-bantu Kok kita sih ya saya ya guys ya Mau bantu-bantu pak suami Karena dia itu nyuci piring ya guys ya Biar cepat selesai juga ya kan Tapi ikan yang kita goreng jangan kita lupakan ya guys ya Nanti gosong guys Nah ini tuh cara aku ya guys ya Kalau ikannya itu mau dibalik Jadi api kompornya tuh aku kecilin dulu Biar nggak meletus-meletus gitu ya guys ya Setelah ikan dibalik Jadi ya langsung aja aku tutup kembali ya guys ya Biar minyak nggak kemana-mana juga ya kan Pokoknya sepanjang-panjangnya aku goreng ikan ini Ya aku tutup pastinya ya kan Ikan sudah selesai kita goreng Jadi ya langsung aja kita sisihkan ya guys ya Langsung aja minyak gorengnya kita kurangi ya guys ya Minyak goreng sudah dikurangi Jadi ya langsung aja ini sudah panas Jadi langsung aja kita masukin perbawangan percabainya tadi ya guys ya Jadi ini tuh mau buat tumis jantungnya tadi ya guys ya Dikasih garam, dikasih misin dan masako ya guys ya Setelah itu jadi langsung aja kita masukin ini ya guys Jantungnya ya guys ya Langsung diaduk-aduk terus ya guys ya Sampai merata banget ya kan Setelah perbumbuan sudah merata di perjantungannya tadi ya guys ya Jadi ya ini ku perlihatkan ya guys ya Ulala ini tuh sudah sedap banget ya guys ya Kelihatannya ya kan Ya sudah ini karena sudah mateng aja Jadi ya sudah kita langsung sisihkan ke piring ya guys ya Kita ambil secukupnya untuk makan Jadi ya langsung aja ini aku makan sama pak suami ya guys ya Sudah ada perlalatan, sudah ada goreng ikannya, sudah ada tumis jantungnya Wow enak banget ya guys ya Jadi perpetaiannya itu ada dua macam ya guys ya Ada yang digoreng dan ada juga yang mentahannya gitu ya guys ya Untukku dan pak suami ya guys Ya sudah ya sudah karena ini sudah di akhir video saja ya guys ya Terima kasih yang sudah menonton Semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT Dan jangan lupa bersyukur ya pastinya Bye-bye